Kami menikah di tahun 2018, waktu itu bulan September, dan menjelang hari pernikahan kami itu usaha yang saya jalanin mengalami kegoncangan waktu itu. Dan akhirnya harus ditutup. Waktu itu Gispen terpaksa harus keluar dari kerjaannya yang lama karena ada satu dua hal. Akhirnya kami sepakat, kita mulai dari nol, kita mulai satu usaha yang baru, yang dari talenta kita, dari kemampuan kita. Waktu itu kita mulai Gissel Almon, jadi waktu ini bagian yang desainnya, sama bagian untuk desain Instagram segala macem, nah saya itu bagian untuk yang produksinya. Nah disitu sebenarnya oke bisnisnya, tapi mulai pandemi, jadi mulai menurun. Modal kita pun sampai habis waktu itu. Waktu itu kita mulai buka PO kecil-kecilan gitu kan, dengan untungnya nggak seberapa. Bahkan ada satu item, ya karena kesalahan hitung sih, kita cuma ambil untung 750 perak gitu. Tapi waktu itu, ya udahlah, udah kejual juga gitu kan, dan banyak juga yang mau. Waktu itu sampai ada temen yang bilang sih, kamu tuh jualnya tuh untungnya kecil banget, sampai kadang-kadang kalau ke temen deket malah modalnya dijual gitu kan. Terus disitu kita mikir, ya juga ya gitu, tapi disitu kita lihat gitu, pemilihan Tuhan tuh nggak pernah stop gitu. Waktu kita melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita gitu kan, dengan nolong orang gitu kan, bantuin jual, kita tuh makin semangat gitu, untuk ngerjain dan nolong lebih banyak orang. Waktu itu kita mulai cari temen-temen yang deket siapa nih yang punya produk yang bagus, yang bisa kita bantuin pemasaran gitu kan. Cari satu temen yang pengen benar-benar kita tolong, kita minta izin untuk produknya kita repacking, boleh nggak, ya puji Tuhan dia mau. Oke, yaudah kita repacking, kita kasih kemasan yang baru, kita kasih logo yang baru, dan kita bantu pemasarannya. Puji Tuhan, lumayan gitu penjualannya. Dan dia bersyukur banget, sampai dia udah sharing hasil aja, waktu kita bilang, oh kita mah nggak, bukan maksud itu, kita beneran pure, pengen nolong. Ketika kita bantu temen kita itu, kita menabur di satu titik, Tuhan bantu kasih penuhain di titik-titik lainnya. Kita ditawarin kerjasama dengan salah satu jastif terbesar di Bandung, dia itu sampai di bawahnya ada 20 reseller, dan penjualannya sebulan udah sampai 4.000 dan sampai 5.000 item. Kita pikir, wah kita juga bisa bantu reseller untuk berjualan gitu, dan mereka juga jadi ada kemampuan untuk bertahan juga di saat pandemi ini. Ya bagi kami berdua, ini hal yang luar biasa banget yang Tuhan kerjain dalam pernikahan kami gitu kan saat ini. Pembelaran Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, sebelum pandemi kami itu pasti pusing, hari ini makan apa gitu, besok makan apa. Selama pandemi kami malah bingung, ini makannya kapan gitu kan. Ya jadi apa ya, apa yang waktu kita kerjain, fokus kita diarahin untuk nolong sesama, bantuin orang lain, bantuin temen-temen. Apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, yang gak pernah kita dengar dengan telinga, dan yang gak pernah timbul dalam hati itu bener-bener Tuhan kerjain dalam kehidupan kami. Dan itu buat kami berkat yang luar biasa banget. Terima kasih telah menonton!